Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada KKR kesempatan kali ini dengan satu judul, Menjadi Penjala Manusia. Menjadi Penjala Manusia. Seru-seru yang terkasih di dalam Tuhan. Menjadi Penjala Manusia. Ketika kita mendengar tema daripada KKR kali ini, kita mungkin langsung bisa memahami bahwa ini adalah berbicara mengenai memberitakan Injil. Dan memang kita sama-sama membahas mengenai memberitakan Injil. Kenapa tema ini yang dipakai sebagai sebuah tema di dalam KKR di Geri Jesus Jati pada tahun 2023? Ini berkaitan dengan sasaran pada tahun 2023-2025. Yaitu sasaran dari Kongres Geri Jesus Jati ada dua. Dan yang pertama adalah pendeta, pengerja, jemaat secara aktif melakukan kegiatan penginjilan dalam bentuk apapun secara rutin. Dan yang menjadi target adalah 50% dari jemaat yang aktif berkebaktian melakukan kegiatan penginjilan tersebut. Sebenarnya kegiatan penginjilan ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang kita sudah melakukan secara rutin setiap tahunnya. Di setiap tahunnya di dalam program kegiatan gereja kita selama satu tahun ke depan kita pasti mempunyai kegiatan-kegiatan penginjilan ataupun kegiatan-kegiatan yang menjadi sebuah penunjang bagi kita untuk melakukan penginjilan. Mungkin kita sering mendengar di dalam gereja ada dilaksanakan pelatihan penginjilan. Baik pelatihan penginjilan secara pribadi maupun pelatihan penginjilan dalam gereja secara berkelompok. Penginjilan di dalam gereja dan disampaikan pada kita semua mengenai bentuk-bentuk penginjilan. Bentuk-bentuk penginjilan yang bisa kita lakukan dan kemudian ada latihan-latihan bagaimana kita melakukan pemberitaan injil. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada sebuah program yang dicanangkan dari Departemen Penginjilan yaitu program 111. Program 111 ini adalah setiap gereja di dalam satu bulan melakukan satu kebaktian penginjilan. Dan kebaktian penginjilan ini bukan dilakukan di satu waktu yang baru, bukan. Tetapi dilakukan di satu kebaktian sabat. Entah itu sabat minggu pertama atau sabat minggu kedua atau sabat minggu keempat atau sabat minggu ketiga. Intinya dalam satu bulan itu ada satu kebaktian sabat dilakukan sebagai sebuah kebaktian penginjilan. Dan pada satu kebaktian sabat itu kotbah yang disampaikan adalah kotbah yang bertemakan penginjilan. Bukan mendorong jemaat untuk melakukan pemberitaan injil, bukan. Tetapi kotbah tersebut adalah kotbah yang isinya adalah memperkenalkan injil. Memperkenalkan mengenai roh kudus, memperkenalkan mengenai Tuhan Yesus sebagai Allah yang Esa, memperkenalkan mengenai sakramen baptisan air, dan jemaat bisa mengajak satu orang untuk mengikuti kegiatan kebaktian penginjilan tersebut. Gerakan satu-satu ini kita lakukan selama beberapa waktu lamanya. Ada gereja-gereja cabang yang masih melakukan kegiatan tersebut, tetapi lebih banyak sudah lupa dengan program tersebut. Dan setiap pergantian periode daripada kepengurusan majelis pusat, selalu pasti ada program penginjilan, ada kegiatan penginjilan. Dan tahun ini di dalam KKR menjadi satu tema, menjadi penjala manusia. Ketika saya mendapatkan tema ini, saya cukup bingung. Enam sesi apa yang mau saya sampaikan mengenai menjadi penjala manusia. Kan ini adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap tahun sebenarnya. Penginjilan itu pasti ada di dalam rencana program kerja kita di dalam gereja. Baik secara nasional maupun secara cabang, pasti ada kegiatan penginjilan. Karena itu adalah sebuah hal yang mendasar. Seperti kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita bernapas. Kita makan setiap harinya. Nah ini adalah satu hal yang mendasar, dimana seperti kita manusia makan, kita bernapas setiap waktu. Kita menyampaikan KKR dengan tema mengajak saudara-saudari untuk bernapas. Mengajak saudara-saudari untuk makan. Maka cukup membingungkan sebenarnya ya. Apa yang mau disampaikan di dalam sebuah KKR dengan tema menjadi penjala manusia ini. Karena ini adalah sebuah hal yang mendasar. Maka saya terpikir mungkin kita tidak akan banyak membahas mengenai teknik. Kita tidak banyak membahas mengenai bagaimana kita memberitakan Injil. Karena kembali ya di dalam sasaran tersebut adalah dikatakan aktif melakukan pemberitaan Injil dalam bentuk apapun. Jadi artinya bentuknya seperti apa bagi saudara-saudari untuk memberitakan Injil, bebas. Tidak ada diberikan sebuah ketentuan, tidak ada diberikan sebuah guideline. Memberitakan Injil ini harus seperti ini. Kita melakukan pemberitaan Injil tahun ini itu harus seperti ini. Kita melakukannya dengan melakukan kegiatan seperti ini. Ini disebutkan dalam bentuk apapun. Setiap tahun itu pasti ada kegiatan penginjilan. Setiap tahun itu pasti ada program entah melakukan penginjilan atau melakukan pelatihan penginjilan. Dan program-program tersebut berganti bentuknya dari tahun ke tahun. Tapi yang pasti tujuannya adalah mendorong kita untuk memberitakan Injil dan membantu kita untuk melakukan pemberitaan Injil. Nah maka pada hari ini kita coba sama-sama merenungkan di dalam KKR menjadi penjala manusia ini. Mengenai makna daripada menjadi penjala manusia. Apa maknanya bagi kita secara pribadi. Menjadi penjala manusia ini kita bisa lihat di dalam kitab lukas pasal yang kelima. Ini adalah merupakan satu perikop yang saya yakin seharusnya dari semuanya mengenal peristiwa ini dengan baik. Yaitu bagaimana Yesus memanggil Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes untuk mengikut dia. Dicatatkan di dalam kitab lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada saat itu Tuhan Yesus menggunakan perahu daripada Simon Petrus sebagai alat untuk membantu dia di dalam melakukan pemberitaan Injil. Dan kemudian setelah dia mengajar orang banyak, dia berkata kepada Petrus. Untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan kemudian menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Petrus pada saat itu kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus. Lalu kemudian mereka mendapatkan banyak ikan. Dan mereka membawa ikan tersebut ke pinggir danau. Dan pada saat itu Petrus mengatakan kepada Yesus, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus dan kepada Andreas, Yohannes dan Jakobus, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mari kita sama-sama renungkan perkataan ini bagi kita secara pribadi. Atau lebih tepatnya lagi adalah perintah daripada Tuhan kepada kita semua untuk kita memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil ini adalah satu hal yang terus-menerus didengungkan oleh gereja. Gereja mengingatkan kepada kita semua setiap tahunnya untuk melakukan penginjilan. Mengadakan program-program kegiatan-kegiatan untuk mendorong jemaat melakukan penginjilan. Membuat program-program yang bisa membantu jemaat untuk melakukan penginjilan. Dan itu terus-menerus didengung-dengungkan, terus-menerus disampaikan. Di dalam berbagai kesempatan, di dalam berbagai bentuk. Di dalam kotbah, di dalam seminar, melalui poster, melalui spanduk, melalui berbagai macam bentuk disampaikan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Injil. Tapi mungkin kita coba sama-sama renungkan ya. Bahwa walaupun hal tersebut didengungkan dari waktu ke waktu, setiap tahun pasti ada program penginjilan, pasti ada program untuk membantu kita memberitakan Injil. Penambahan jemaat di gereja kita itu tidak bertambah angkanya. Ada penambahan jemaat? Ada. Ada yang dibaptis? Ada. Tetapi jumlah jemaat itu tidak banyak berubah. Angkanya ya segitu-segitu aja. Nah, memberitakan Injil. Apa sih artinya bagi kita secara pribadi? Apakah kita melihat hal ini menjadi penjala manusia? Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Yesus bagi dua belas rasul. Perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, Andreas, Jakobus, Yohanes. Bukan perkataan yang disampaikan oleh Yesus untuk saya. Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan untuk kalau misalnya sekarang Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus itu adalah para pendeta. Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan bagi pekerja kudus. Bagi penatua, diaken, diakenis, bagi pengurus. Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan bagi tim penginjilan di cabang. Itu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan bagi mereka, bukan bagi saya. Saya tidak merasa itu adalah sebuah perkataan yang disampaikan untuk saya secara pribadi. Setiap cabang itu mempunyai grup WhatsApp. Dan di dalam grup WhatsApp tersebut disampaikan pengumuman-pengumuman mengenai kegiatan, disampaikan undangan-undangan mengenai kegiatan-kegiatan gereja, entah undangan persekutuan, entah undangan pelatihan, entah undangan seminar, disampaikan di dalam grup jemaat. Nah, dulu saya menyampaikan undangan-undangan itu dalam grup jemaat. Hanya di dalam grup. Tapi kemudian, walaupun saya sudah sering sampaikan di dalam grup, tidak banyak yang mendaftar, tidak banyak yang menghadiri, tidak ada yang memberikan respon di grup tersebut. Nah, kemudian saya coba sampaikan pertama adalah melalui grup WhatsApp, ataupun grup, kalau misalnya menggunakan Tregram, Telegram, grup di Telegram. Yang kedua adalah saya hubungi secara pribadi. Saya hubungi secara pribadi, ada balesan. Kenapa? Saya coba renungkan. Ketika saya membaca sebuah undangan di grup WhatsApp, entah itu di undangan di grup gereja, ataupun di grup yang lain, bukan grup gereja. Saya membaca undangan itu di grup. Oh, ini postingan di grup. Tapi saya tidak merasa undangan itu untuk saya. Tapi berbeda ketika disampaikan melalui japri, secara pribadi, di WhatsApp. Di dalam isi WhatsApp itu sebenarnya sama dengan apa yang dipostikan di dalam grup jemaat. Tapi karena ditujukan secara pribadi untuk saya, saya merasa, oh ini adalah undangan untuk saya secara pribadi. Demikian juga ada undangan pernikahan, ada undangan ulang tahun. Ketika disampaikan di dalam grup secara umum, kita baca. Seringkali juga kita tidak baca karena banyak grup. Grupnya sudah ada 10, 20 di dalam handphone kita. Sehingga akhirnya ada juga grup-grup yang sampai postingannya itu 100 juga tidak dibuka-buka. Karena kita melihat, oh itu adalah tempat umum. Yesus ketika menyampaikan hal ini, menyampaikan hal ini kepada Petrus, Andreas, Yohanes, Jakobus. Engkau akan menjadi penjala manusia. Apakah Yesus menyampaikan hal ini juga kepada Thomas, kepada Bartolomeus, kepada Filipus? Apakah dia juga menyampaikan kepada 12 rasul yang lain? Apakah dia menyampaikan juga kepada murid-murid yang lain? Karena murid-murid Yesus ada lebih daripada 12 rasul. Bukan hanya 12 rasul saja. Kita mungkin melihatnya di dalam Alkitab, Yesus itu hanya menyampaikan kepada Petrus, Andreas, Yohanes, Jakobus. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam kisah para rasul, bukan hanya Petrus, Andreas, Yohanes, dan Jakobus yang melakukan pemberitaan Injil. Kalau kita baca di dalam kisah para rasul, semua orang percaya melakukan pemberitaan Injil. Terutama kita bisa sama-sama lihat ketika gereja di Yerusalem mengalami sebuah penganiayaan. Kita coba sama-sama buka. Kisah para rasul pasal yang ke-8. Kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat 1b. Kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Dan kita lanjut ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dikatakan jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka menghadapi penganiayaan dan kemudian mereka tersebar ke seluruh daerah. Mereka tersebar ke seluruh daerah, ke Judea dan Samaria untuk apa? Untuk menghindari penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Dan ketika mereka menghindari penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil. Cukup aneh ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Di Yerusalem tempat mereka tinggal, tempat mereka hidup. Mereka menghadapi penganiayaan oleh karena Injil. Kemudian mereka pergi di Yerusalem menghindari penganiayaan tersebut. Pergi ke seluruh daerah. Apa yang mereka lakukan? Memberitakan Injil. Apa yang membuat mereka tertekan di Yerusalem. Dan kemudian membuat mereka harus pergi meninggalkan Yerusalem. Ketika mereka pergi, mereka lakukan hal tersebut. Apa yang membuat mereka tertekan di Yerusalem. Mereka beritakan Injil. Kemanapun mereka pergi. Dan itu dilakukan oleh semua orang percaya. Bukan dilakukan oleh Petrus, Yohanes, Jakobus, dan Andreas. Kenapa hal itu terjadi? Karena menjadi penjala manusia, perintah untuk memberitakan Injil. Itu menjadi sebuah panggilan bagi mereka secara pribadi. Itu adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka secara pribadi masing-masing daripada jemaat. Sehingga ketika mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi dari Yerusalem oleh karena tertekan, karena penganiayaan. Ketika mereka pergi, mereka pergi memberitakan Injil kepada orang banyak. Dimanapun mereka berada. Ketika Filipus pergi ke Samaria, menjelajah Samaria. Dia memberitakan Injil di kota-kota di Samaria. Ketika dia pergi ke Kaisaria. Kita bisa baca di dalam pasal yang ke-9, pasal yang ke-8. Ketika dia pergi, Filipus pergi ke daerah Asdot. Dia melalui daerah itu, dia memberitakan Injil di semua kota. Sampai akhirnya dia tiba di Kaisaria. Memberitakan Injil bagi orang-orang percaya pada zaman para rasul. Menjadi sebuah panggilan bagi mereka secara pribadi. Ini bukan hanya sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Bukan hanya sebuah perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yang mendengar, yang mengikuti Yesus pada saat itu. Yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi ini adalah merupakan sebuah panggilan bagi mereka. Mengenai panggilan ini kita bisa sama-sama renungkan. Ada seorang perempuan. Dia berkuliah di Untat. Mengambil jurusan antropologi. Dan kemudian setelah di tahun terakhir dia mengambil jurusan antropologi ini. Dia kemudian mengambil kuliah yang kedua. Yaitu Sastra Indonesia. Perempuan ini dari kecil itu suka dengan petualangan. Dan dia terinspirasi dengan satu tokoh. Yang julukannya atau namanya terkenal adalah Indiana Jones. Dia terinspirasi dengan tokoh tersebut. Dia mempunyai sebuah keinginan untuk melakukan sebuah petualangan dan melakukan sesuatu yang bermakna bagi penduduk di tempat tersebut. Nah setelah dia lulus kuliah, dua kuliah ini antropologi dan Sastra Indonesia. Dia kemudian bekerja. Dia bekerja menjadi pemandu wisata. Dia bekerja di berbagai bidang yang bukanlah sebuah pekerjaan kantoran yang duduk di belakang meja. Tetapi dia merasa tidak cocok dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga dia kemudian berhenti dari pekerjaannya. Dan dia melihat ada sebuah lowongan dari sebuah organisasi masyarakat yang membuka lowongan untuk lulusan antropologi. Karena organisasi tersebut mempunyai sebuah program untuk membantu pendidikan bagi anak-anak suku setempat. Waktu itu yang ditawarkan adalah di suku anak dalam di Sumatera. Nah kemudian karena dia melihat lowongan pekerjaan ini adalah merupakan sebuah lowongan yang sesuai dengan keinginan dia. Maka kemudian dia mendaftar dan kemudian dia pergi ke Sumatera. Ketika dia pergi sampai di situ dia berusaha mencoba untuk masuk ke anak-anak suku dalam ini dia ditolak. Karena dia orang luar. Tapi hal itu tidak membuat dia putus asa. Dia kemudian berusaha untuk mendekatkan diri. Dengan apa? Dengan belajar bahasa mereka. Dengan belajar kehidupan mereka. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh mereka. Dia belajar tentang kehidupan mereka dan hidup seperti mereka. Dan kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu dia diterima di suku tersebut. Setelah dia diterima di suku tersebut, dia kemudian mencoba untuk mengajar anak-anak di situ, di dalam suku tersebut. Tetapi dia mendapatkan penolakan. Ada masa-masanya dimana ketika dia mengajar anak-anak, dia itu harus mengajar secara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya ada satu peristiwa yang bisa memperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang suku anak dalam ini, bahwa membaca itu adalah merupakan satu skill, satu kemampuan yang memang dibutuhkan bagi mereka. Akhirnya setelah dia bisa mengajar, dia diterima untuk mengajar, apakah tidak ada tantangan? Tantangan yang selanjutnya adalah sistem pendidikan. Karena cara untuk mengajar di sekolah berbeda. Anak-anak di suku dalam itu pertama, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan cara hidup. Mereka tidak bisa diajarkan dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah. Maka dia harus menciptakan cara mengajar yang baru. Dia harus membuat cara mengajar yang baru. Dan dia berusaha untuk membuat bagaimana cara mengajar, bagaimana menyampaikan pelajaran kepada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa dengan cepat belajar. Dia bisa menciptakan sebuah cara untuk anak-anak tersebut bisa belajar membaca dengan cepat. Dan setelah itu apakah tidak ada tantangan? Ada lagi tantangan-tantangan yang lain yang dia hadapi. Tetapi dia tidak berhenti, dia berusaha. Dia mendirikan sekolah, dia mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak suku setempat bisa belajar untuk membaca. Dia bukanlah seorang guru, dia adalah antropolog, dia adalah lulusan sastra Indonesia. Tetapi karena dia mempunyai hati, dia menyukai. Dan dia ketika bertemu dengan suku setempat itu, mempunyai hati untuk memajukan mereka. Maka walaupun dia mendapatkan penolakan, dia berusaha. Walaupun dia mendapatkan benturan mengenai bagaimana cara mengajar, dia berusaha untuk bagaimana supaya dia bisa membuat, bisa mengajar dengan satu cara yang bisa dipahami oleh mereka. Bukan hanya sekedar mengajar, tetapi bisa membuat sesuatu yang bisa mereka pahami, yang bisa membuat mereka, anak-anak tersebut menangkap dengan baik pengajaran tersebut. Pengajaran yang disampaikan. Ini adalah satu contoh. Dan saya rasa kita juga bisa banyak mendapatkan contoh-contoh lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingat pada saat pandemi, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh. Tetapi apakah semua daerah di Indonesia bisa melakukan pembelajaran jarak jauh? Daerah-daerah terpencil tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada guru-guru yang mereka setiap harinya itu pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan mengajar di rumah-rumah tersebut. Rumah-rumah itu adalah rumah-rumah daripada murid-muridnya. Di rumah-rumah itu mungkin ada tiga orang, ada mungkin empat orang, mungkin ada cuma dua orang. Tapi mereka lakukan itu setiap hari. Terus kemudian kita juga mendengar bagaimana ada guru-guru honorer yang digaji, mungkin satu bulannya cuma digaji 100 ribu, 200 ribu. Ada yang enam bulan digaji 300 ribu. Tapi mereka lakukan itu semua. Kenapa? Karena bagi mereka menjadi guru itu bukanlah hanya sebuah pekerjaan, tetapi adalah sebuah panggilan bagi mereka secara pribadi. Dan juga banyak lagi yang lainnya kita mendengar dari berita-berita ada polisi yang melakukan, bukan hanya melakukan tugasnya sebagai pengayuh masyarakat, Tetapi mau untuk memberikan sesuatu yang lebih bahkan dengan rela mengeluarkan dari kantong pribadi mereka. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah panggilan bagi mereka secara pribadi. Apa yang mereka kerjakan itu bukanlah merupakan sebuah pekerjaan biasa. Walaupun pekerjaan-pekerjaan itu, kalau kita lihat adalah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan pekerjaan-pekerjaan yang juga banyak dilakukan oleh orang-orang. Apakah hanya mereka guru? Tidak, ada cukup banyak guru. Di Indonesia ini ada banyak guru, di Indonesia ini ada banyak polisi, di Indonesia ini ada banyak profesi. Tapi ada yang dalam profesi-profesi tersebut mereka melakukan lebih daripada apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan dari kantong mereka secara pribadi. Walaupun mereka hidup tidaklah hidup dalam keadaan berkelimpahan. Ada yang hidupnya berkecukupan, ada yang hidupnya malah kekurangan. Tetapi mereka rela melakukan itu semua. Kenapa? Karena bagi mereka, profesi yang mereka jalani itu bukan hanya sebuah profesi. Tetapi adalah sebuah panggilan di dalam kehidupan mereka. Sama juga memberitakan Injil. Kita bisa banyak mendapatkan di dalam Alkitab. Perintah-perintah Yesus memberitakan Injil. Dorongan-dorongan daripada para rasul untuk kita memberitakan Injil. Dari mulai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, surat Roma sampai kepada kitab yang terakhir. Kita bisa banyak menemukan ayat-ayat yang menyampaikan bagi kita untuk memberitakan Injil. Kembali lagi pertanyaannya yang pertama adalah apakah hal-hal tersebut yang dikatakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh para rasul, bagi kita pribadi masing-masing itu adalah sesuatu yang tertulis di Alkitab, tapi bukan untuk saya secara pribadi. Oh itu adalah untuk pendeta, oh itu adalah untuk diaken, oh itu adalah untuk pengurus, oh itu adalah untuk tim penginjilan. Atau itu adalah panggilan bagi kita secara pribadi dari Tuhan. Amin.